Intro Perjuangan Samsul Hadi Soputra Mendirikan Sekolah Alam Rumah Pintar Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jumber sejak 2014 Kini sudah membuahkan hasil, Senin 6 Maret 2023 Dari sekolah yang didirikan, pria 36 tahun tersebut telah banyak dari mereka yang putus sekolah Akhirnya melanjutkan dan dinyatakan lulus sekolah Samsul mengawali mendirikan rumah pintar di rumahnya Dan pada tahun 2016, sekolah itu pindah ke tempat yang baru Lembaga pendidikan non-formal ini juga memiliki legal standing dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Atau Kemenkumham pada tahun 2016 dengan peneliasan rumah pintar Saat mendirikan sekolah alam, banyak warga mencemooh Bahkan masih menganggap hari Soputra tidak waras Hal itu disebabkan karena mendirikan bangunan sekolah non-formal Jauh dari pemukiman warga dan tidak memiliki akses jalan Padahal, keberadaan rumah pintar dibentuk bukan menjadi pesaing sekolah formal lain Hadi menyadari adanya penolakan dari warga Karena mendirikan sekolah alternatif dengan konsep jangka panjang tidak mudah Sebab, gagasan ini adalah misi panjang dan tidak cukup bisa dijelaskan sehari dua hari Hadi mendirikan rumah pintar ini karena saat masih menjadi kepala sekolah menengah kejuruan di Kejamatan Silo Seperti lembaga pendidikan formal lainnya tidak bisa menerima pelajar di atas usia sekolah Sementara banyak dari mereka yang putus sekolah ingin melanjutkan namun terkendala usia Konsep belajar di rumah pintar menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para siswa Tidak hanya belajar pelajaran formal, di sekolah ini juga menggiatkan sekegiatan ekstra kulikuler seperti pantomim Kini, sekolah alam rumah pintar memiliki jumlah siswa sekitar 133 anak yang masih sekolah dasar serta 61 siswa kelompok belajar untuk kejar paket Mas bisa dijelaskan mas, awal mula berdirinya rumah pintar ini sebenarnya seperti apa? Rumah pintar ini berdiri pada tahun 2014 sebenarnya di rumah pribadi Berawal dari temuan satu problem saya di sekolah formal Dimana sekolah formal ini banyak keterbatasan sehingga tidak bisa mewadahi semua anak Terutama anak-anak putus sekolah dan usia yang di atas usia produktif 21 ke atas Sehingga kemudian dari problem itu kami mempunyai inisiasi untuk mendidikan rumah pintar sebagai solusi Yang sering disebut sebagai pendidikan alternatif Dimana kami disitu mewadahi anak-anak yang baik itu tidak mampu maupun berhenti sekolah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.